Mohamed Rashid Gelandang Motor Serangan Asal Palestina Pemain bernama lengkap Mohamed Basim Ahmad Rashid Musim lalu membela Klub Liga 1 Indonesia, Persib Bandung. Mohamed Rashid adalah pemain muda yang digadang-gadang telah tampil gemilang selama membela Maung Bandung. Pemain berusia 26 tahun itu direkrut Persib Bandung guna mengisi slot pemain asing asal Asia di Liga 1 2021-2022. Pilihan Robert Alberts meminang Mohamed Rashid tampaknya sangat tepat. Pasalnya, Gelandang bertahan ini langsung mampu menunjukkan kualitasnya di pekan keduanya membela Persib Bandung. Mohamed Rashid mencetak dua gol sekaligus dan memastikan kemenangan 2-1 Persib atas Persita Tangerang pada tanggal 11 September 2021. Namun nasib Mohamed Rashid di Persib Bandung tidaklah menentu untuk saat ini, setelah kompetisi Liga 1 berakhir, kabarnya belum ada kejelasan pasti tentang masa depan Mohamed Rashid di Persib Bandung untuk musim depan. Menurut asumsi Mimin, ini adalah langkah baik untuk Rafi Ahmad, segera mendekati Mohamed Rashid, agar di musim depan nantinya Mohamed Rashid dapat memperkuatran Scilegon FC. Sebab di Liga 1 ada peraturan, untuk setiap klub Liga 1 memiliki slot pemain asing asal Asia, nah kualitas Mohamed Rashid saat membela Persib Bandung di musim lalu, sangatlah memuaskan sehingga dapat memberikan Persib Bandung posisi kedua Liga 1 2021-2022. Jadi sangatlah jelas, jika Rans Cilegon FC tidak perlu ragu lagi akan kualitas Mohamed Rashid, dan jika Mohamed Rashid mampu didapatkan Rans Cilegon FC untuk di musim depan, sudah tentu dan pasti, Mohamed Rashid akan menjadi motor serangan klub Rafi Ahmad ini Rans Cilegon FC. Posisi Mohamed Rashid adalah sebagai gelandang bertahan, nantinya dia dapat diduetkan, dengan Asri Akbar atau Fadila Akbar di Rans Cilegon FC. Rans Candia